Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Inilah suasana kemarahan sejumlah lembaga swadaya masyarakat LSM yang terdiri dari GAKI, LAGI dan WRI kepada Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kulaka. Pasalnya, rapat dengar pendapat RDP jilid 2 yang telah dijadwalkan gagal dilaksanakan dengan alasan dari perwakilan PT Akarmas Internasional AMI tak ada yang hadir. Kamis 21 Januari 2020, seyuknya RDP ini membahas permasalahan PT Akarmas Internasional yang diduga ilegal dan tidak memiliki izin usaha pertambangan IUP. Selain itu, PT AMI juga diduga tidak memiliki izin penggunaan JT dan izin penggunaan Jalan Nasional dari Balai Pelaksana Jalan Nasional BTJN. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Inilah membuat sejumlah LSM yang sudah datang sangat kecewa dengan sikap perusahaan, sehingga mereka meminta ketegasan Komisi 3 untuk memanggil PT AMI. Mereka meminta DPRD tegas terhadap PT AMI karena jelas-jelas memiliki banyak masalah yang berdampak kepada masyarakat kolaka. Ini kan sudah dijadarkan oleh DPR untuk rapat dengan pendapat jilid 2 Namun kemudian kami menghadiri undangan DPR itu ternyata pihak perusahaan tidak hadir Dengan beralasan luar kota dari jilid 1 itu tidak hadir juga dengan alasan sakit Nah sampai hari ini kami belum tahu kejelasan seperti apa ini kinerja DPR Kami juga melihat persoalan ini agak rumit Karena kenapa disini saya lihat DPR tidak tegas Tidak tegas untuk memberikan panggilan secara tegas bahwa tidak bisa diwakili undangan ini Karena kenapa jilid 1 yang datang itu yang tidak mampu memberikan kami keterangan Kemudian jilid 2 hadir itu lagi yang diutus Kalau seperti itu sepertinya kita hanya memuat Nah harapan kami komisi 3 ini memanggil lagi untuk melakukan rapat dengan pendapat Dengan harapan tanpa ada dusta diantara kita Dikonfirmasi kepada ketua komisi 3, Akdan menuturkan Ia hanya petugas lembaga dan keputusan tertinggi pimpinan DPRD Namun dari jawaban seakan tak menunjukkan sikap DPRD Yakni menyambung aspirasi masyarakat Saat ditanya alasan dari pihak PT AMI, ia tak mau menjelaskan penuh Pimpinan DPRD, artinya sekali lagi bahwa DPRD ini kan lembaga Lembaga itu ada pucut pimpinan dan ada yang berkata jawab Artinya saya ini kan petugas lembaga Jadi apapun keputusan di komisi itu tetap kami sampaikan kepada pimpinan Berarti ketika permintaan dari gabungan dari DSM dan ORMAS Komisi 3 dapat melakukan itu, bisa melakukan itu atas persepunjuan dari pimpinan dulu ketua Apakah kami kutuskan komunikasi dengan pimpinan, seperti apa arahannya Kalau memang itu bisa dilakukan, kita lakukan Jadi misalkan saya harus tentu terima kasih Apakah perlu bersama-sama dengan para teman-teman lembaga Bersama-sama ke Ketua DPRD atau di komisi sendiri Artinya begini, nantilah sesampaikan seperti itu Kalau misalkan teman-teman LSC misalkan juga merasa itu perlu menyampaikan Kan kemulungan ketua kan terluka Setiap saat bisa sampaikan Berkait dengan tidak hadirnya Direktur PT AMI dan Kepala PT Biasa Bandara Malah kira-kira tanggapan kita kira-kira Apakah itu menganggar mereka karena tidak hadir atau seperti apa Saya tidak bisa memberikan justifikasi melanggar Artinya kan prinsipnya ini kita sudah lakukan sesuai dengan pimpinan Kita undang mereka Dari PT AKMAS kemudian Kemudian mereka tidak hadir pada hari ini Sekali lagi ya kami sudah punya kawinan Untuk diketahui pada saat RDP pertama beberapa waktu lalu Belum menemui titik terang antara pihak perusahaan Maupun masyarakat dalam hal ini diwakili LSM Sehingga perlu dilakukan RDP kedua Akan tetapi lagi-lagi pihak perusahaan Seakan menghindar dari permasalahan yang disampaikan masyarakat Dari Kompleks Blok Mbd Kedari Jurnalis Sultra Lengstri mengabarkan untuk Anda Jurnalis Sultra Lengstri mengabarkan